Kedua smartphone ini punya harga yang hampir sama, dan manakah yang worth it buat dibeli? Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita opening dulu! So guys, balik lagi sama Keluah Sore! Kalian yang klik video ini pasti lagi bingung kan buat nentuin pilihan mana yang lebih baik dibeli antara Realme Narzo 20 dan Redmi Note 9. Nah, makanya video ini dibuat buat bandingin keduanya supaya kalian nggak bingung buat nentuin pilihan. Kalau kita lihat dari sisi desain bodi, kedua hape ini punya desain yang jauh berbeda ya. Realme Narzo 20 pake desain bodi bermaterial plastik dan frame juga plastik, terus pake finishing bertekstur sehingga sidik jari nggak mudah menempel yang enak banget buat digenggam berlama-lama. Sementara untuk Redmi Note 9 pake desain bermaterial plastik juga untuk di bagian bodi belakang dan frame-nya. Terus finishing-nya ini mudah menempelkan sidik jari nih. Jadi, saranku buat kalian yang pake hape ini wajib pakein casing tambahan. Kalau untuk modul kameranya, keduanya sama-sama pake desain kotak yang penempatannya berbeda nih. Realme Narzo 20 ada di sisi sebelah kiri yang terdapat 3 kamera dan 1 buah LED flash di dalamnya. Sementara Redmi Note 9 pake desain modul kotak juga yang berada di tengah yang menampung 4 buah kamera yang di mana LED flashnya ditaruh di sampingnya. Kalau untuk fingerprint scanner, keduanya masih meletakkan di belakang dari bodi smartphone-nya ini. Dan keduanya udah cukup responsif kok buat sistem keamanan hape ini. Sementara kalau di bagian depan, Redmi Note 9 bakal sedikit lebih unggul ya karena udah punya desain yang lebih kekinian dengan menggunakan kamera berbentuk punch hole yang diletakkan di sisi kiri layar. Sementara Realme Narzo 20 ini masih menggunakan notch waterdrop yang terlihat ketinggalan zaman nih. Namun buat sebagian orang mungkin masih ada yang lebih suka ya dengan desain notch waterdrop kayak gini. Nah, kalau masalah layar, keduanya udah cukup enak nih buat menampilkan konten video yang bakal kita nikmatin. Cuma ada beberapa poin aja di mana Redmi Note 9 bakal sedikit lebih unggul karena punya resolusi Full HD, sementara Realme Narzo 20 masih pake resolusi HD Plus aja. Buat panel, keduanya juga sama-sama menggunakan panel IPS yang tentu udah enak buat dipandang mata kita. Nah, selain itu, Redmi Note 9 layarnya juga udah diproteksi nih dengan pelindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Jadinya buat kalian yang suka teledor atau suka taruh HP di sembarang tempat, paling nggak layarnya ini bakal lebih terlindungi. Overall, keduanya sama-sama enak buat main sosmed, nonton Youtube, dan baca-baca berita. Ya cuma itu tadi, akan ada kelebihan di mana layar Full HD bakal lebih tajam di mata, sementara layar HD bakal lebih hemat daya. Next, kita bahas masalah kameranya. Lagi-lagi kalau masalah kuantitas, Redmi Note 9 lebih unggul karena punya setup 4 kamera, sementara Realme Narzo 20 punya 3 kamera aja. Nah, tapi apakah jumlah kamera itu menentukan kualitas? Kayaknya nggak. Dari beberapa foto yang kuliah sore ambil, keduanya mampu memberikan hasil foto yang maksimal. Meskipun Realme Narzo 20 cuma punya 3 kamera, namun aku menganggap kalau kualitas hasil fotonya sedikit lebih baik nih ketimbang si Redmi Note 9. Untuk kondisi malam hari, keduanya juga kurang mampu ya buat menghandle dengan cukup baik. Untungnya, kedua kamera ini udah dilengkapi dengan fitur Night Mode yang bikin hasilnya lebih enak buat dikonsumsi. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Realme Narzo 20 dan Redmi Note 9. Redmi Note 9, ini direkam jam 5 sore ya. Kalau dilihat dari sini sih, kayaknya Redmi Note 9 lebih stabil ya, lebih bisa menjaga kestabilannya. Cuma buat ketajaman, kayaknya si Realme Narzo 20 lebih unggul. Nggak tahu nanti hasilnya gimana. Kalian yang cek juga. Oh iya, ini suaraku gimana? Bagusannya yang di Realme Narzo 20 atau Redmi Note 9? Coba kalian komen di bawah ya. Oke. Untuk kamera depannya, keduanya sama-sama punya satu kamera di mana Redmi Note 9 punya resolusi 13MP dan Realme Narzo 20 punya resolusi 8MP. Nah, berikut adalah hasil foto-foto dan videonya. Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Realme Narzo 20 dan Redmi Note 9. Kalau dilihat di sini, gambar dari Note 9 sedikit lebih nge-zoom ya, dibanding Realme Narzo 20. Oke. Kayak gini buat hasilnya. Kayaknya sedikit lebih bagus. Realme ya. Cuma nggak tahu nanti. Kalian yang lihat hasil kayak gimana. Oke. Ini kalau backlight kayak gini ya. Oke. Kalian nilai juga buat kualitas audio dan videonya. Gimana? Kalian lebih suka yang mana? Coba komen di bawah. Yuk. Untuk urusan performa, kayaknya ini yang paling ditunggu-tunggu dan pasti banyak dari kalian yang cari video ini karena mau bandingin mana yang lebih baik buat aktivitas bermain game. Keduanya sama-sama dibekali dengan chipset Mediatek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm dan dukungan kartu grafis Mali-G52 MC2. Untuk skor AnTuTu yang didapat, kedua smartphone ini juga nggak beda jauh, karena keduanya dibekali dengan otak yang sama buat melakukan segala processing di smartphone masing-masing. Nah, kalau buat main game PUBG Mobile, keduanya bisa dapetin grafik smooth ultra yang udah nyaman banget nih buat dimainin. Buat mainin game ini selama 3 kali permainan, aku nggak dapetin kendala beratin nih yang bikin kedua hape ini nggak nyaman. Sementara buat mainin game berat seperti Genshin Impact, keduanya juga bisa dimainin dengan grafik default lowest yang sebenernya agak kurang nyaman. Ketika lagi bertarung, kedua hape ini ternyata sama-sama bisa dapetin frame drop beberapa kali dan kadang aku juga nemuin adanya frame drop yang cukup parah di kedua hape ini. Tapi ya buat mainin Genshin Impact udah cukup ngangkat kok, cuma ya sekali lagi kedua hape ini bukan pilihan yang tepat, karena untuk bisa enak mainin game ini dengan nyaman, kita harus pake chipset kelas flagship yang itu pun juga bakal nemuin adanya frame drop. Overall keduanya udah bisa diajak bermain hampir semua game yang ada di Android saat ini, dan keduanya aku bilang cukup nyaman. Cuma masalahnya untuk dayanya yang dikasih kayaknya si Realme Narsu 20 bakal lebih unggul nih, karena punya kapasitas baterai 6000 mAh, yang dimana itu lebih unggul dibandingkan Redmi Note 9 yang cuma punya daya 5020 mAh aja. Tapi keduanya juga sama-sama dibekali dengan kecepatan ngecas yang oke nih, dengan 18W fast charging, dan ini udah cukup ya buat membantu kita buat isi daya cepet-cepet kedua smartphone ini buat ngelanjutin main gamenya. Overall kalau kalian lihat cuma buat performa main gamenya, aku bakal saranin Realme Narsu 20 nih, karena udah dirukung dengan baterai 6000 mAh-nya. Sementara kalau kalian lihat dari segala aspek, kayak desain layar dan fitur, Redmi Note 9 bakal lebih tepat di harga 2,3 jutaan. Nah mungkin segitu aja untuk duelnya kali ini antara Realme Narsu 20 dan Redmi Note 9. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.